Musik Selamat siang, ketemu lagi dengan saya, JG Sido Putar. Kali ini kita akan coba review lagi kuliner yang sangat murah meriah tapi enak se-nusantara. Ini dia namanya kita lagi di daerah sekitaran Pajawaras. Ini jalan Cokro, eh jalan Waidin. Jadi kita lagi di miso ayam, holding buah bakri. Nanti bagaimana rasa ini kita coba langsung kita pesan dulu. Yuk, mari. Dulu sebelah sana ya, Pak? Iya. Itu semua yang paling ini. Iya. Berarti sudah berapa lama ini, Pak? Sudah 40. 40 tahun? Iya. Wah, serius? Serius. 78 tahun. Iya, 78 tahun. Iya, satu umuran lah dengan miso nyawa ini. Iya, jadi buah kan bulan tiga. Bulan tiga. Masih ingat dulu? Anggal 25. Tanggal 25, bulan 3, hari Sabtu. Iya. 1.978. Amazing. Masih ingat aja ya, hari Sabtu. Terus bukanya tiap hari enggak ini, Pak? Waktu setelahannya kalau capek. Suka aja ya? Kalau capek itu. Normalnya tiap hari gitu. Kalau harga seporsi colding-nya berapa? Rp4.000. Rp4.000. Misop? Berarti enak. Berarti enak. Terima kasih. Nah, ini dia misopnya. Nah, biasanya dikasih ada pergedel juga. Ada sate telur puyuh sama. Sengkol rendang. Jadi ada bumbu rendangnya juga. Nah, yang agak beda memang garpunya yang tak ada. Terus yang bikin enak itu sebenarnya kuahnya. Kuahnya itu ada kayak... Ini kayak ada... Kayak ada manis-manis gitu ya. Nah, mi-nya unik sebenarnya. Mi-nya itu lembut. Jadi kayak mirip... Mirip mini ayam... Mi-ayam pangsit gitu. Agak mirip. Oke, kita cicipin dulu ya. Rasanya ayamnya itu... Sangat kental. Terus... Lumayan pedas. Maletek juga ini. Pasti. Oke, kita sambil minum. Minumnya ngambil sendiri tuh ada di sana. Huuu... Biasu bah. Saya coba pakai pergedel 1. Ada rasa manisnya juga. Terus pedas. Terus suiran ayam, daging ayam, potongan ayamnya itu... Itu rata-rata ayam semua ya. Jadi nggak pakai tulang. Jadi sengaja jahiannya dagingnya saja. Oke. Terus antap dulu. videer. Habim. Habim. Belga. Habim. 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 kinik. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton